Intro Halo guys, selamat datang di channel KevinMick Kembali lagi sama gue Kevin disini Kita akan bahas Marvel Legends Spider-Man lagi Disini sudah ada figure Amazing Fantasy Spider-Man Yang merupakan penampilan perdana dari Spidey di tahun 1962 Atau lebih dikenal sebagai Steve Ditko Spidey Karena beliau adalah ilustrator dari Spider-Man tersebut Dan tentu Stanley lah si pemrekarsa toko Spider-Man Nah ciri khas yang paling nampak disini adalah Warna dari suitnya merah hitam bukan merah biru Dan pada bagian ketiaknya ada web wings Langsung aja kita bahas dari boxnya dulu Tampak depan seperti ini Marvel Legends Series Amazing Fantasy Spider-Man Foto renderannya Marvel Amazing Fantasy Dan logo Hezbro disini Kiri foto render Kanan ilustrasi Atas Spider-Man 60 Amazing Years Bawah keterangan jumlah isinya Belakang foto render Apa saja yang kita dapat Warning logo Marvel Serta Hezbro Langsung aja kita buka Dari samping Bebas pusing Dan ini dia yang kita dapatkan disini Tiga pasang tangan ekstra Dua pasang web wings Satu web berayun Dan satu figure Amazing Fantasy Spidey Kita bahas dari aksesorisnya dulu Tiga pasang tangan ekstra Disini ada yang pasangan tangannya itu terpasang di figurnya Jadi sebenarnya kita dapat total empat jenis Ada yang sedang memegang Ada yang sedang merangkap Ada yang sedang menembakkan jaring Dan tentunya ada yang sedang mengepal Nah secara scalp sama seperti tangan-tangan Spidey pada umumnya Warnanya merah dengan web line hitam Overall sudah sesuai dan cukup bagus Dua pasang web wings Satu pasang terlipat Dan satu lagi mengembang Jadi kalian bisa sesuaikan dengan posenya nanti Berbahan dasar plastik translucent Terlihat juga ada scalp web line-nya disini Dan ini untuk yang mengembang Menurut gue Baik yang sedang terlipat maupun mengembang Penggambarannya sudah cukup bagus Dan untuk pemasangannya sendiri Disini sudah terdapat pack Untuk ditancapkan ke langan Spidey Satu web berayun Aksesoris yang sudah pernah muncul di Spidey lainnya ya Translucent aja seperti ini Dengan ujung yang satu berbentuk segitiga Dan ujung satunya melingkar Dan bahannya sendiri elastis Dan ini dia Figure Amazing Fantasy Spiderman Kita bahas dari head scalp-nya dulu Ciri yang lain dari Spidey versi ini Terdapat pada matanya Yang saiznya lebih kecil dari Spidey lainnya Jadi Lebih kayak angry face ya Frame lensnya yang berwarna hitam juga lebih tebal Untuk motif web line pada kepala Tegas berwarna hitam Overall sudah sesuai dengan komiknya Masuk ke bagian torso Insignia Spidey pada dadanya berwarna hitam Kaki-kaki pada laba-labanya tebal Sesuai seperti pada cover komiknya Bentuknya pun masih sederhana banget Untuk web line-nya Tegas berwarna hitam seperti pada kepala Kemudian pada punggungnya terdapat Insignia laba-laba berwarna merah Sesuai dengan klasik Spidey Gue suka sama torso type ini Karena lebih bisa memaksimalkan Artikulasi dari badannya Kemudian part berwarna merah pada hips ini Harusnya nggak selebar ini Entah kenapa dibuat demikian sama Hasbro ya Karena seharusnya di komik lebarnya itu Hanya sekitar dua ruas dari motif ini Pada tricep terdapat lubang tempat Kita nanti akan menancapkan si web wingsnya Untuk kaki pada pahanya tidak seberotot itu Berwarna hitam Dan berikut juga bagian belakangnya Dan untuk betisnya pun Cukup berotot tapi tetap ramping Dan pada bagian telapak kaki Tidak ada artikulasi untuk bagian depannya Nah disini kita bandingkan langsung Dengan Spiderman Renew Your Vows Dari kepala ukurannya jadi lebih kecil Untuk lengan Spidey versi ini lebih bulat Dan pada bicep dan tricepnya lebih berotot Besar dari forearmnya pun berbeda Untuk torso yang ini lebih berotot dan lebih berlekuk Yang ini lebih polos dan lebih kecil Untuk paha terlihat lah ya Mana yang lebih besar dan lebih berotot Begitu juga untuk bagian metis dan telapak kakinya Oh iya satu lagi Figur ini sudah menggunakan Pinless Joint Overall ukurannya memang lebih kecil Tapi menurut gue gak kalah keren Masuk ke sesi artikulasi Kepala bisa 360 derajat Menunduk segini Menengada segini Sender kanan kiri sedikit Tangan terangkat sejauh ini Bisa 360 derajat Butterfly Joint Swivel pada bicep Siku bisa ditekuk sejauh ini karena double joint Terlampak tangan bisa 360 derajat Hinge tentunya Swivel pada torso Bisa crunch sejauh ini Ke belakang sejauh ini Miring kanan Miring kiri Kaki ke depan sejauh ini Ke belakang segini Swivel pada paha Kaki ditekuk sejauh ini karena double joint Swivel pada boot line Telapak kaki ke depan sejauh ini Ke belakang segini Pivot Dan split Oh jelas Spidee Tampak depan dari figur ini seperti ini Kanan Kiri Belakang Atas Dan bawah Tinggi dari Spidee ini di 15,5 cm Dan saatnya Berpost Bisa seperti ini Atau bisa seperti ini Dan tentunya Seperti ini Masuk ke sesi penilaian Detail Sudah sesuai dengan versi komiknya Jadi boleh gue kasih 5 Paint job Warna dan insignia Sudah sesuai So nilainya 5 Aksesoris Aksesoris Menurut gue udah cukup banyak sih Jadi gue bisa kasih skor 5 Artikulasi Seperti yang gue bilang Gue suka dengan model torso ini Jelas 5 Price Nah gue beli Ready stock dengan harga 550 ribu rupiah Termasuk harga standar Marvel Legends saat ini Jadi gue masih rela Kasih skor 5 Total skornya Perfectly 5 Figur ini wajib kalian takis Sebagai flagship Dari semua figure Spidey Yang kalian punya Karena ini Adalah versi pertama Spider-Man Jadi Mesti ada di jajaran Koleksi kalian Dan buat kalian yang mungkin Baru mulai Perkoleksian Nah Ini salah satu figure Yang paling tepat Untuk figure perdana Kalian bisa jadikan harga yang gue dapat Sebagai benchmark Oke sekian dulu Video unboxing gue kali ini Semoga memberikan info yang jelas Dan tentunya menghibur Boleh bantu dengan like Comment Share Ataupun subscribe Supaya kalian update terus Dengan isi channel ini Thank you for watching See you on the next video God bless you all Bye 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 Terima kasih telah menonton